Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luangsa Periangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah DKI Masjid Besar Kecematan Cika Thomas menggelar Gemamuharam 1445 Hijriah Dengan tema, Dengan Semangat Tahun Baru Islam kita sampaikan Islam dengan konsep rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI Acara dilaksanakan di halaman Masjid Agung Cika Thomas pada Rabu 19 Juli 2023 Ada pun acara tersenggara atas kerjasama masyarakat, toko masyarakat Ormals LSM serta lembaga keagamaan yang ada di kecematan Cika Thomas dan unsur lainnya Dari Kepupaten Tasik Balaya Jawa Barat, AU Saragih, Luangsa Periangan mengabarkan Terima kasih atas kegiatan dari semua pes dan ada yang merupakan bagian daripada kesesan dan melalui juga kegiatan Indonesia kegiatan ini di Semanggarakan di atas petunjuk dari PHB ini yaitu Penelitia Hari Misal Islam dan di sekadar Mas contohnya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah sebagai Penelitia dunia Alhamdulillah dan waktu yang sangat singkat, hanya 3 minggu ini bisa berhasil nanti dengan, kita bisa lihatnya dan kemudian ini dari dasar kami, kita bersamaan dari semua yang memasukkan, baik Ormas, Mas Uksara-Uksara lainnya Ormas, Al-Ulamah, dan para tua lembaga, dan para tua lembaga, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini diperlaksanakan untuk satu kegiatan dalam perlahan kegiatan ini dilaksanakan hari satu malam malamnya tadi kita tidak datang, Makar Obor akan berlaku dengan langkah meriah, lebih keuntusias dan menupakan pembakan bagi kegiatan yang berkuat siangnya hari ini kita mendatung ke tanggungan koreat pad dan lanjutnya ke tanggungan bari, datangkan ke calonan dari masyarakat sangat-sangat baik dan alhamdulillah semuanya dan alhamdulillah semuanya kami juga punya program untuk menyatukan semua organisasi baik organisasi agama maupun organisasi kekemudaan dan organisasi masyarakat yang lainnya bahwa ini adalah baik bersama mari kita laksanakan dengan secara bersama dan baik-baik sehingga ada yang memberikan tenaga memberikan harta ada purkidu dan sebagainya dan alhamdulillah kami pada peringatan Masa Kembarom ini dapat menyantuni 45 anak yakin jahat alhamdulillah ya samping itu juga kami melaksanakan takur akwar alhamdulillah dari biaya jepasku di Bukamanah dari gajah jepasku dan juga perinternasional itu adalah memakan tenaga dan biaya yang luar biasa namun masyarakat alhamdulillah dengan dorongan yang sangat kuat dengan kepercayaan kepada penitia alhamdulillah kami juga ada gerakannya itu 2000 nah kenapa sepuluh PIS kata saya disini 2000 PIS alhamdulillah tiap rt dan masyarakat menghubung sehingga kami tidak perlu menyediakan secara dari penitia tapi dengan berumah masyarakat selamat menikmati 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 selamat menikmati